Intro Sekali lagi kami katakan sangat menghormati Tapi kalau kami menilai pertimbangan Judag apa namanya hakim tunggal ini Itu beliau itu menganut aliran legisme Corong undang-undang Dan ini aliran sudah ditinggalkan oleh penegak hukum lainnya Tidak ada satu hukum Tadi yang fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa pada saat penangkapan itu Itu tidak ada surat penangkapan Dan saksi kita bisa buktikan itu Dan termohon penyiri tidak bisa buktikan bahwa Dia memberikan surat penangkapan pada saat dilakukan penangkapan Tapi itu tidak dipertimbangkan oleh hakim tunggal itu Terus tentang pertimbangan pengetapan tersangka Hakim mengatakan bahwa tidak boleh masuk ke material Dia formulir saja Itu aneh saja Kalau itu yang dipertimbangkan Maka putusan Bapak Budi Gunawan itu diterima Para peradilan itu tidak akan pernah terjadi Lebih ekstrim lagi dulu Pada saat itu KUHAP tidak mengatur Ada para peradilan terhadap penetapan tersangka Tapi hakim saprin Dia berani memutuskan Bahwa penetapan tersangka itu batal Artinya itu menerobos undang-undang Terlepas kita ada beda pendapat Tapi yang jelas Itu sudah masuk ke material Tidak bicara formil Kalau bicara formil itu apa Ada sidang-sidang peradilan Kalau bicara formil Aneh saja Kalau penyitaan Terus tidak dinilai materialnya Apakah itu barang digunakan untuk kejahatan atau tidak Apakah itu barang digunakan Apa namanya hasil dari kejahatan atau tidak Kalau itu tidak Menurut KUHAP tidak bisa disita Dan itu kita persoalkan Apakah mobil itu Digunakan untuk kejahatan itu Enggak Itu tidak pernah dibantah oleh termohon Tapi hakim Hanya gara-gara ada surat penyitaan Terus dalam tanda kutip Dilegalisasi oleh pengadilan Terus dianggap sah Tidak boleh masuk material Ini aneh nih Pada saat ditangkap beliau sebagai tersangka itu Itu pada saat itu Haki flat itu ada di kantor barreskrim Padahal menurut peraturan kapolri Itu harus dipanggil berturut-turut dua kali Kalau tidak tertangkap tangan Ini tidak dipanggil berturut-turut Tapi langsung ditangkap Terus dengan 40 orang lagi yang diperintahkan untuk menangkap itu Memang tidak pernah Bapak boleh tanya kemanapun Kalau tidak tertangkap tangan Tidak pernah ada orang ditangkap Kecuali setelah dipanggil dua kali berturut Dipanggil dia sebagai sasi atau calon tersangka Baru dia ditangkap Jadi ini Kami memang Tidak bisa memahami Apa pertimbangan seperti itu Kalau itu tidak dipertimbangkan materialnya Misalnya dalam hal penyitaan Dalam hal penetapan tersangka Sampai kiamat itu tidak akan pernah Kami pribadi itu pernah Mengajukan para peradilan Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Dan itu dipertimbangkan materialnya Sehingga kutusannya mengabulkan permohonan kami Artinya itu pengadilan Jakarta Selatan Ini pernah memutuskan mempertimbangkan materialnya Bukan hanya sekedar formil Tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa undang-undang Salah satunya adalah perkat yang terabaikan Dalam Pak Kasida Kemudian ini tentunya menjadi presiden buruk hukum Indonesia ke depan Lalu sekarang bagaimana Dengan posisi Pak Kipanjen yang selaku Senior dalam kemiliteran Karena waktu Kasus Pak Sunarko pun Kami dari media mendengar kabar Begitu banyaknya Solidaritas dari para prajurit Yang ingin mendukung seniornya Dalam kaitan Pak Kipanjen ini seperti apa? Enggak, persoalannya adalah Seperti yang di jelaskan Kalau ini misalnya Ditolak permohonan penangkapan kami Dan kini bisa buktikan ada fakta yang tidak dipertimbangkan Ini besok-besok Kedepan ada persoalan penegakan hukum Polisi semenang Seapa namanya Dia mengabaikan Surat-surat proses yang diatur dalam KUHA Proses yang diatur dalam Kurat-kurat kapur Dia akan nabaikan Dan apa jadinya penegakan hukum di Indonesia Kalau dia mengabaikan itu Dan dilegalkan oleh pengadilan Dilegalkan oleh pengadilan Pengadilan tidak mau tahu Bahwa mereka ada Misalnya surat penangkapan Itu dikasihnya besok Padahal menurut KUHA Menurut perkap Pada saat orang ditangkap Orang harus diwajib dikasih tahu Apa peran dia Apakah dia sebagai pelaku Suruh melakukan Membujuk orang lain Atau membantu melakukan Saya Tadi waktu Komprehensif esan saya bilang Kalau di Amerika Orang begitu ditangkap Dia dikasih tahu Dia ditangkap dalam rangka apa Hak-haknya apa Dia boleh didampingi oleh penasihat hukum Bahkan disebut Dia boleh diam Itu diatur dalam Miranda Warning Apa Miranda Rules Jadi artinya Ini tidak Tidak ada Dan KUHAK kita sudah mewadahi ini Makanya dulu kan kita berlaku HIN Sekarang begitu KUHAK tahun 81 Seharusnya kita berubah Tapi tahun 81 sampai sekarang Itu hampir 40 tahun Terus kita gak berubah Dan hakim Pengadilan melegalkan itu Kalau misalnya bisa dibuktikan Dari penangkapan itu Memang ditunjukkan Surat penangkapan Gak ada masalah Kita legawa saja Tapi pada saat di persidangan Tidak pernah termohon Bisa buktikan itu Bahwa penangkapan Ada surat penangkapan Gak pernah bisa buktikan Terima kasih Informasinya Maaf Bisa dijelaskan Nama saya Kolonel J.H.H.S.H.S.H.M.K. J.H.S.H.M.K.